Kamarudin Siman Juntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkapkan sosok yang diduga mengancam Brigadir J. Ia menyebut bahwa sosok yang mengancam tersebut adalah satu di antara tujuh Aju dan Ferdi Sambo. Bahkan akibat dari ancaman tersebut sampai membuat Brigadir J menangis dan tertekan. Seperti yang diperlihatkan pada tangkapan layar video call dengan sang kekasih. Kamarudin menyebut pelakunya adalah satu di antara tujuh Aju dan Irjen Ferdi Sambo. Akibat ancaman pembunuhan tersebut Brigadir J bahkan sampai tertekan dan menangis. Sebelumnya Kamarudin mengunggah foto tangkapan layar saat Brigadir J melakukan panggilan video dengan sang kekasih Vera Siman Juntak. Dalam foto tersebut Brigadir J tampak menangis sambil menatap wajah Vera di layar ponsel. Sementara itu mata Vera juga tampak sembab menandakan ikut bersedih. Kamarudin menuliskan bahwa pasangan kekasih tersebut melakukan panggilan video sebelum Brigadir J tewas. Brigadir J menangis karena disebut sudah tahu akan dibunuh. Ia lantas berpamitan kepada Vera sebelum pergi untuk selama-lamanya. Kamarudin menyebut pelaku pembunuhan adalah skuad lama dari Brigadir J. Kini terungkap skuad lama yang dimaksud Kamarudin adalah Aju dan Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menyebut pelakunya adalah polisi berpangkat Brigadir dengan inisial D. Diduga ialah yang membuat Brigadir J ketakutan sampai menangis saat melakukan video call dengan pacarnya. Sebelumnya Kamarudin mengaku sudah mengantongi jejak digital terkait insiden yang dialami kliennya. Jejak digital tersebut berupa rekaman elektronik dugaan pembunuhan berencana. Sementara itu Brigadir J disebut mendapat ancaman pembunuhan sejak bulan Juni 2022 lalu. Ancaman itu terus meneror Brigadir J hingga membuat dirinya tertekan dan menangis. Kamarudin menunturkan ancaman pembunuhan tersebut terus berlanjut hingga sehari menjelang tewasnya korban. Adapun semua bukti rekaman elektronik tersebut telah diserahkan pihaknya kepada penidik Baris Grimpolri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!